Program Pak Anies bagus? Otomatis ya, dua hal itu Bang. Program yang bagus, terus ada ciruk elektoral yang harus digarap. Supaya tidak kemana-mana nih suara anak abah. Dan saya kira itu hal yang sangat logis ya. Kalau mereka menggarap, ada makan siang bergizi gratis, ada KJP, plus punya Anies nggak diganti, dilanjutkan, malah diperluas. Saya kira itu key warning yang bagus. Kita kembali di Nobar Debat Pilkada Jakarta. Saya langsung ke Karisma. Karena tadi yang pertama menyampaikan nomor dua. Dari catatan saya, banyak kemiripan semuanya. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh yang lain, ojol tanpa potongan. Ya, benar. Bagaimana caranya itu? Jadi begini, ojol tanpa potongan. Kemarin itu ojol kan mereka demo, karena potongan 20%. Jadi dengan adanya program yang ditawarkan kepada masyarakat DKI oleh pasangan 02, ojol tanpa potongan, jadi aplikatornya itu dibuat oleh Pemda. Itu kan hanya buat saja. Karena ahli internet, ya apa ya, cyber ya, di situ. Jadi dibuat aplikasinya itu, pas loan kita itu menjadi bapak bagi seluruh warga DKI, dia hanya potong 1% untuk maintenance. 19% itu tidak dipotong. Bapaknya nggak ngambil upah di situ. Demikian. Jadi, kira-kira biayanya itu besar tidak untuk menjalankan aplikasi itu? Tidak. Dia itu kan hanya dibuat, sedangkan internet kan sudah gratis 100 Mbps itu. Ya, ojol kan ada di situ. Ada ojol online, ada UMKM online terintegrasi di dalam infrastruktur digitalisasi tadi. Kesehatan juga, pendidikan juga, dan semua. Ya, kalau BPJS gratis tadi sama ya, sama nomor 1 ya. Kayaknya janjian memang nomor 1 ini. Kalau BPJS, bukan, dia lain nih. Kalau BPJS gratis, ya Pak Siregar, dia nanti niru-niru dia punya hapatnya. Kalau kita nggak niru, ini punya hapatnya loh. Ini hapatnya loh, 2013. Ya, nggak punya hapatnya. Oke, saya jawab dulu, Bang. Oh, siap, siap. Masalah apa tadi, Bang? Ini gara-gara. Tuh, kan, BPJS. BPJS itu sama. Udah sama. BPJS. Nggak usah dibahas lagi, udah sama. Bukan, BPJS. Nggak sama. Kalau BPJS, itu kan, kita itu dari, kan, dana yang sudah ada, yang existing, itu kan kita lanjutkan. Yang baik dari yang lama, kita lanjutkan. Terus, memang tidak merata, karena kurang beradab tadi. Oke. Ada pro kontra, eh, ada memihak. Misalnya, IRT hanya dikasih kepada yang dia kenal, dan segala macam. Nah, itulah yang mau kita perbaiki, dasarnya adab. Kemudian, PBI kan ada. Iya. Nah, PBI itu kan penerima bantuan, apa? Iuran. Iuran. Nah, itu tidak dimaksimalkan. Nah, jadi itulah. Jadi, tidak ada. Jadi, ini yang dimaksimalkan untuk masyarakat, karena bukan ada perintah partai. Demikian. Baik, oke. Ke nomor tiga. Ada kutipan tiba-tiba, kami melanjutkan mengikuti program Pak Prabowo. Ada apa itu? Ya, bagaimanapun saat ini Pak Prabowo adalah kepala negara kita, kepala pemerintahan kita, gitu kan ya Bang ya. Jadi, selaku kepala pemerintahan yang punya program, makan siang gratis, nah ini kan makan siang gratis, kita melengkapi, sifatnya melengkapi, melengkapi dengan makan pagi, sarapan gratis. Kenapa? Karena penyerapan gizi itu paling baik di pagi hari. Nah, itu. Jadi, ya. Domba dong. Oh, enggak dobel. Karena ini kan beda. Kalau tadi makan siang ya. Makan siang. 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 Sekolah dan pagi. Nah, justru itu. Penyerapannya di pagi hari. Saya ke Agung, kalau ini tadi ngikut Pak Prabowo, ini lebih dobel, melanjutkan KJP-nya Pak Anies. Penekanan kata Anies itu mau mengambil suara Anies atau memang karena program Pak Anies bagus? Otomatis ya, dua hal itu Bang. Programnya bagus, terus ada ciruk elektoral yang harus digarap supaya tidak kemana-mana nih suara anak abah. Dan saya kira itu hal yang sangat logis ya, kalau mereka menggarap ada makan siang bergizi gratis, ada KJP, plus punya Anies nggak diganti, dilanjutkan, malah diperluas. Saya kira itu keywording yang bagus. Tapi di luar itu Bang, ada beberapa cetetan saya soal penampilan ketiga ini. Pertama, kalau pasangan Pak Kun ini banyak berubah, berbenah dari penampilan. Lebih pede, lebih oke lah saya apresiasi. Berarti ini latihannya luar biasa ini, seperti itu. Tapi yang menjadi soal, tadi kan ada presentasi itu Bang. Itu kan agak berat itu, karena banyak istilah, banyak apa, banyak program-program yang menurut saya bagus sebenarnya, tapi karena waktunya mepet jadi nggak bisa tersampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, teamworknya jalan nih. Jadi ada pembagian peran antara Cagup dengan Cawagup. Nah, seperti halnya pasangan nomor satu nih, Cagup-Cawagupnya juga berbagi peran. Nah, yang kurang itu Mas Pram ini. Mas Pram semua yang jelasin. Kalau nggak salah, debat pertama bagi dua ya? Bagi dua. Nah, ini kenapa diambil Mas Pram semua? Iya, iya, iya. Terus yang berikutnya yang ingin saya soroti lagi adalah soal gimana kemudian masing-masing ini punya cara presentasi yang beda. Kalau pasangan nomor dua, presentasi ala akademis gitu. Nah, nomor urut satu, ya hybrid lah. Presentasi plus storytelling. Nah, nomor urut tiga, storytelling tuh. Pakai ibu suni macam-macam. Ada foto-foto seperti itu. Dan saya kira itu bagus supaya pemilih makin jelas. Pokoknya di segmen satu imbang kelihatannya ya. Kita masuk lagi ke debat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.